Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang pembagian pecahan Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini terdapat 4 buah contoh Contoh yang pertama 2 per 3 dibagi 4 per 5 Sama dengan berapa Contoh yang kedua 3 per 5 dibagi 7 per 8 Hasilnya berapa Contoh yang ketiga 4 per 7 dibagi 6 per 7 Sama dengan berapa Dan contoh yang terakhir 5 per 6 dibagi 7 per 9 Hasilnya berapa Untuk mengerjakan pembagian pecahan Caranya sangatlah mudah Kita mulai dari contoh yang pertama Disini contohnya 2 per 3 dibagi 4 per 5 Cara mengerjakannya seperti ini Perhatikan Kita akan menggunakan perkalian silang Jadi pembilang dikalikan penyebut Ini dulu ya yang pertama 2 dikalikan 5 Ini yang pertama 2 dikalikan 5 Sama dengan 10 Kita tulis disini Terus selanjutnya Kita gunakan yang bawah ini Penyebut dikalikan pembilang 3 dikalikan 4 Sama dengan 12 Jadi 2 per 3 dibagi 4 per 5 Sama dengan 10 per 12 Mengerti? Mudah kan caranya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua Disini ada 3 per 5 dibagi 7 per 8 Caranya juga sama Kita mulai dari Pembilang dikalikan penyebut Yang ini dulu 3 dikalikan 8 Sama dengan 24 Jika sudah Selanjutnya adalah Penyebut dikalikan Dan pembilang Ini ya 5 dikalikan 7 Sama dengan 35 Jadi 3 per 5 Dibagi 7 per 8 Sama dengan 24 Per 35 Mengerti? Selanjutnya Kita coba Contoh yang C Disini ada 4 per 7 Dibagi 6 per 7 Caranya juga sama Kita mulai dari Pembilang dikalikan penyebut Yang ini 4 dikalikan 7 Sama dengan 28 Terus Ini Penyebut dikalikan Pembilang 7 dikalikan 6 Sama dengan 42 Jadi 4 per 7 Dibagi 6 per 7 Sama dengan 28 Per 42 Mengerti? Selanjutnya Kita lanjut ke Contoh yang terakhir Disini ada 5 per 6 Dibagi 7 per 9 Caranya juga sama Ini ya Pembilang Pembilang dikalikan penyebut Terlebih dahulu 5 dikalikan 9 Sama dengan 45 Terus Penyebut dikalikan Pembilang 6 dikalikan 7 Sama dengan 42 Jadi 5 per 6 Dibagi 7 per 9 Sama dengan 45 Per 42 Baik ya Perlu diingat juga Untuk jawabannya Masih bisa Disederhanakan Untuk Mengerjakan Cara Menyederhanakan Pecahan Akan saya buatkan Pada video Selanjutnya Baik Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa